Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan aku Rika Di video kali ini aku akan membuat tas racut Contoh seperti yang ada di thumbnail Ada pun alat dan bahannya Disini aku sudah menyiapkan benang politik Oni juga ukuran D30 Untuk beratnya 100 gram Dan panjangnya kurang lebih ada 140 meter Disini kita menggunakan hakpen Yang ukuran 5 dan 6 Dan kita menggunakan hakpen Merk tulip Nah langsung saja Disini akan kita siapkan benangnya Disini sudah kita siapkan benang Langsung saja Kita awali membuat slip knot Setelah itu membuat 39 rantai 36, 37, 38, 39 Disini kita sudah membuat 39 rantai Jika teman-teman ingin lebih panjang Atau pendek Nanti bisa ditambah Atau dikurangi sesuai dengan Kelipatan 3 Setelah selesai dengan Kelipatan 3 Jangan lupa Kita tambah dengan Satu rantai Jadi total rantai Yang kita buat Ada 40 rantai Setelah itu Di lubang rantai kedua Dari hakpen Kita isi dengan Lanjut Lanjut Membuat FC di setiap Lubang Lakukan Cara yang sama Sampai di bagian Ujung rantai Setelah sampai Di ujung Rantai Jangan lupa Kita membuat Satu rantai Kemudian Kita balik Lanjut Membuat FC Bolak-balik Sebanyak 15 baris Atau sesuai Dengan Kelipatan 3 Nah Ini akan Aku lanjutkan Terlebih dahulu Kita nanti Bertemu di Baris ke 15 Akhir Nah Disini Kita sudah Sampai Di Baris ke 15 Akhir Untuk alas Yang kita Buat Jadinya Seperti ini Jika teman-teman Ingin lebih Lebar Atau kurang Lebar Nanti FC Bolak-baliknya Bisa ditambah Sesuai Dengan Kelipatan 3 Nah Setelah itu Langsung saja Disini Kita akan Membuat Bondasi Yang pertama Untuk Bondasi Yang pertama Di setiap Lubang Tepi Alas Selalu Kita isi Dengan 2 SC Atau Membuat Increase Nah Langsung saja Untuk Lubang Tepi Alas Yang ini Kita isi Terakhir Kita masuk Di lubang Selanjutnya Membuat SC Di setiap Lubang Nah Disini Kita sudah Sampai Di lubang Tepi Alas Yang pertama Kita isi Dengan 2 SC Lanjut Membuat SC Di setiap Lubang Lakukan Cara Yang sama Memutar Jangan Lupa Di setiap Lubang Tepi Alas Selalu Kita isi Dengan 2 SC Nanti Nanti Kita Bertemu Di lubang Tepi Alas Yang terakhir Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Nah Disini Kita sudah Sampai Di lubang Tepi Alas Yang terakhir Kita isi Dengan 2 SC Untuk Alas Dan Pondasi Yang pertama Jadinya Seperti Ini Saatnya Kita langsung Membuat Pondasi Yang kedua Untuk Pondasi Yang kedua Disini Langsung Saja Kita Membuat SC Memutar Nah Tapi Sebelum Itu Akan Kita Hitung Dulu SC Memutar Miliknya Pondasi Yang pertama Ini Sudah Genap Dengan Kelipatan 3 Atau Belum Jika Belum Genap Dengan Kelipatan 3 Nanti Bisa Kita Ulangi Lagi Pondasi Yang pertama Dan Tadi Sudah Sekalian Aku Hitung Totalnya Ada 108 SC Jika Dibagi 3 Sudah Genap Tidak Ada Sisa Langsung Saja Kita Membuat SC Di Setiap Lubang Atau Membuat Pondasi Yang kedua Ya Tidak Terima Tidak Nah, lakukan cara yang sama memutar Kita nanti bertemu di fondasi kedua akhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Nah, di sini kita sudah sampai di fondasi kedua akhir Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini Langsung saja, di sini kita akan membuat motif di baris yang pertama Di lubang yang awal kita slip stitch Membuat satu rantai Kemudian masuk di lubang yang sama membuat SC Kemudian membuat half double crochet Lalu membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang membuat SC Half double crochet Kemudian membuat SC Skip dua lubang membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang membuat SC Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya Lakukan cara yang sama sampai di SC yang awal Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Nah, di sini kita sudah sampai di bagian motif terakhir baris pertama Kita slip stitch di SC yang awal Membuat satu rantai Kemudian kita balik Nah, di sini sistemnya kita membuat Motifnya bolak-balik ya Setelah membuat satu rantai Kemudian kita balik lanjut Di lubang yang awal Kita membuat SC Lalu membuat half double crochet Lalu membuat DC Nah, seperti ini Setelah itu kita skip dua lubang Masuk di lubang SC Kita membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang Masuk di lubang SC Membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Kemudian membuat DC Skip dua lubang Masuk di lubang SC Membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang Skip dua lubang Skip dua lubang Membuat SC Membuat SC Half double crochet Lalu membuat DC Nah, seperti ini ya Lakukan cara yang sama Memutar sampai di SC yang awal Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di motif terakhir baris kedua Kita slip stitch di SC yang awal Setelah itu membuat satu rantai Kemudian kita balik Lanjut membuat SC di lubang Yang pertama Lalu membuat half double crochet Setelah itu membuat DC Setelah itu membuat DC Di lubang yang sama Kemudian skip dua lubang Membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Membuat SC Half double crochet Lalu membuat DC Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan Lakukan cara yang sama Memutar sampai di bagian SC yang awal Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di motif terakhir baris ketiga Kita slip stitch di SC yang awal Membuat satu rantai Kemudian kita balik Masuk di lubang yang awal Membuat SC Lalu membuat half double crochet Kemudian membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Half double crochet Lalu membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Membuat SC Half double crochet Lalu membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Half double crochet Lalu membuat DC Lakukan cara yang sama Memutar Nah, di sini Kita nanti bertemu di motif terakhir baris terakhir Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir Kita slip stitch di bagian SC yang awal Setelah itu Kita putuskan benang Nah, sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestry Nah, seperti ini Untuk bagian dalamnya Nanti alas bisa kita beri busati Dalamnya kita beri inner Nah, seperti ini ya Dan nanti di sini akan kita beri penutup untuk bagian badan tasnya Dan akan kita lipat di bagian sisi kiri dan kanan badan tas Seperti ini Nah, di sini akan aku siapkan benangnya terlebih dahulu Untuk membuat penutup tas Ini akan aku simpan ya Nah, di sini sudah kita siapkan benang Sisakan benang agak panjang Ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas Setelah itu langsung saja kita awali membuat slip knot Kemudian membuat 17 rantai Setelah membuat 17 rantai Kita masuk di rantai yang kedua dari hak pan Membuat SC Membuat half double crochet Lalu membuat DC Kemudian kita skip dua lubang Membuat SC Membuat half double crochet Membuat DC Skip dua lubang Membuat SC Kemudian membuat half double crochet Lalu membuat DC Nah, seperti ini ya Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Sudah sampai di bagian ujung rantai Sudah sampai di bagian ujung rantai Membuat SC Membuat satu rantai Kita balik Nah, di sini kita lanjut Membuat motifnya bolak-balik ya Lakukan cara yang sama Di sini kita membuat sebanyak kurang lebih ada 14 baris Atau bisa 14 baris atau setara dengan 7 motif Jadi kita hitungnya Seperti ini ada satu motif ya Satu motif bolak-balik Jadi kita membuat sebanyak 14 baris Atau 7 motif bolak-balik Nah, kita nanti bertemu di motif ke-7 atau di baris ke-14 Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-7 Membuat satu rantai Membuat satu rantai Kita balik Lakukan cara yang sama Di sini kita membuat motif Ini motif pertama Kemudian kita membuat motif yang kedua Setelah membuat motif yang kedua Kita membuat SC Lalu membuat dua rantai Jadi untuk motif yang ketiga Di sini kita tidak membuat motif ya Ini nanti untuk tempat kancing Kita skip dua lubang Membuat SC Half double crochet Lalu membuat DC Kemudian membuat SC Half double crochet Kemudian membuat DC Lalu membuat SC Setelah itu membuat satu rantai Kita balik Lakukan cara yang sama Setelah membuat lubang kancing Kita nanti tinggal Membuat dua baris motif ya Ke atas Nah, seperti ini Kita sudah masuk di baris yang pertama Caranya tetap sama Caranya tetap sama Nah, kita masuk di baris yang kedua Siapa Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Di lubang tepi kita isi dengan 2 SC. Kemudian, di lubang 2 rantai yang kita skip, kita isi dengan 2 SC. Nah, seperti ini. Di lubang motif kita isi dengan 1 SC. Nah, di lubang tepi kita isi dengan... dengan 2 SC. Lanjut, membuat SC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama sampai di bagian tepi yang awal ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian yang awal. Di lubang SC yang awal kita isi dengan 2 SC. Kemudian, kita slip stitch. Lalu, kita putuskan benang. Nah, sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian belakang penutupnya ya. Nah, seperti ini untuk penutup yang kita buat. Di sini akan aku rapikan terlebih dahulu untuk sisa benang yang ini. Kita nanti bertemu saat mau menjahit di bagian badan tas. Nah, teman-teman. Langsung saja di sini akan kita pasang atau kita jahit untuk bagian penutup. Dan di sini juga sudah aku jahit untuk bagian kancingnya. Jadi, seperti ini ya. Di sini aku menggunakan manik kayu. Langsung saja seperti ini kita jahit dimulai dari baris ketiga dari atas. Langsung saja kita mulai. Terima kasih. Nah, seperti ini untuk badan tas yang kita buat. Jadi, nanti di bagian lubang sini. Ini akan kita buatkan untuk handle-nya ya. Nah, di sini akan kita simpan terlebih dahulu. Jadinya seperti ini untuk bagian belakang. Sangat cantik sekali. Langsung saja akan kita siapkan benangnya. Nah, teman-teman. Sebelum kita membuat handle-nya, akan kita pasang ring bulat seperti ini terlebih dahulu untuk mengunci di bagian sisi kiri dan kanan badan tas. Supaya seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk ring bulatnya seperti ini yang bisa buka tutup ya. Nah, di sini akan aku pasang terlebih dahulu di bagian sisi sebelah kiri karena yang sebelah kanan sudah. Dan ini cara memasangnya agak rumit dan agak lama. Di sini aku pasang di bagian baris pertama dari atas. Nah, Nah, setelah kita pasang untuk ring bulatnya jadinya seperti ini. Nah, kita pasang di bagian baris pertama dari atas. Dan saatnya akan kita membuat handle ya. Dan ini akan kita ambil dulu untuk pengaitnya. Nah, di sini sudah kita siapkan untuk benangnya. Dan kita siapkan untuk pengait. Langsung saja kaitkan. Membuat satu rantai. Lanjut. Di sini kita membuat 6 SC. Nah, seperti ini. Setelah membuat 6 SC. Lanjut membuat satu rantai. Kita balik. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Lalu membuat satu rantai. Kita balik lagi. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, di sini kita masuk di baris yang kedua. Setelah sampai. Untuk membuat di baris yang ketiga. Membuat satu rantai. Kemudian kita masuk di bagian front post. Dan yang bawah. Jadi ada dua serat benang membuat SC. Seperti ini. Seperti ini. Lalu membuat satu rantai. Kita masuk di bagian front post. Dan bawahnya membuat SC. Nah, lakukan cara yang sama. Di sini kita membuat SC bolak-balik. Untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau memasang di pengait yang satunya ya. Nah, di sini kita sudah sampai di baris terakhir. Nah, di sini kita sudah sampai di baris terakhir. Untuk membuat handle-nya. Membuat satu rantai. Kemudian di sini kita masuk di dua serat benang. Dan bawahnya. Jadi masuk tiga serat benang. Kemudian membuat SC. Lalu membuat satu rantai. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, setelah itu. Kita kaitkan di bagian pengaitnya. Kita membuat SC. Nah, setiap ujung membuat satu rantai ya. Kita balik. Sekiranya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sudah jadi. Kemudian kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di belakang sini ya, menggunakan jarum tapestry. Dan untuk handle-nya seperti ini, akan kita ukur untuk panjang handle. Untuk panjang handle-nya kurang lebih ada 48 cm ya. Di sini akan kita rapikan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, setelah kita pasang untuk handle-nya. Jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.